Kelas 11 Kurikulum Merdeka yang kita masuk pada halaman 150 lagi ya, aktivitas kedua. Nah, di sini di aktivitas kedua ini, kalian akan mempelajari dan memahami bahwa suatu kata itu bisa digunakan untuk mengungkapkan ide-ide yang berbeda atau berlainan. Nah, kita lanjut ya. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Seluruh kalimat-kalimat itu terkoneksi terhadap satu topik. Perhatikan pada kata yang ditebalkan. Kenapa yang ditebalkan ini kamu perhatikan? Yang ini, karena ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang di sini. Nah, kita lanjut. Untuk beberapa alasan, Saya pikir, meminum kopi di pagi hari tidak cukup bagus untuk memulai hari saya. Karena biasanya, karena saya biasanya merasa mengantuk setelah meminumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa teman saya setuju dengan pernyataan saya tersebut. Tetapi yang lainnya tidak. Yang ketiga, Richard, salah seorang teman saya yang tidak setuju dengan pernyataan saya, Mengatakan bahwa meminum kopi di pagi hari bisa meningkatkan suasana hatinya. Suasana hatinya di sepanjang hari. Karena, Dia bisa melakukan tugasnya lebih baik setelah meminum kopi di pagi hari. Nomor empat. Sementara itu, Wendy, Teman sekelas saya yang setuju dengan saya, Menyatakan bahwa, Meminum segelas susu, Memiliki efek yang cukup, Yang signifikan, Yang berpengaruh ya. Efek yang berpengaruh terhadap suasana hatinya di seluruh hari itu, Daripada meminum semangkuk atau segelas kopi. Nomor lima, Oleh karena itu, Saya tidak pernah meminum kopi sebelum melakukan aktivitas saya. Nah, berikutnya, Isilah yang masih kosong ini dengan kata-kata yang ditebalkan. Nah, yang pertama, Saya tidak titik-titik dengan pernyataan yang kita harus, Yang kita harus mandi sebelum tidur. Jadi, di sini, Saya tidak setuju ya, Agree, Dengan pernyataan bahwa, Kita harus mandi sebelum tidur. Nah, Yang kedua, Untuk beberapa alasan, Mandi sebelum tidur, Setiap hari, Tidaklah, Nah, Setiap hari, Tidaklah, Titik-titik, Good enough ya, Tidaklah cukup bagus. Enough, Karena banyak jutaan orang di dunia, Yang menderita karena kekurangan air dan makanan. Nomor tiga, Beberapa orang penuh dengan energi, Penuh energi, Untuk mencari nafkah, To make a living, Ini mencari nafkah ya, Dan, Tidak bisa memenuhi cukup air bersih, Dalam keseharian mereka. Nomor empat, Menggunakan air secukupnya, Memiliki titik-titik efek, Artinya di sini, Ini signifikan, Efek yang signifikan, Atau cukup berpengaruh, Jika dilakukan oleh banyak orang di seluruh dunia, Around the world ya, Kemudian, Nomor lima, Apakah fakta, Bahwa kita hidup di tanah, Dimana cukup air, Bisa titik-titik, Rasa syukurmu terhadap Tuhan, Nah, Jadi di sini, Bus, Ini ya, Bus, Meningkatkan, Jadi, Apakah fakta, Bahwa kita hidup di, Di daerah, Yang cukup air, Bisa meningkatkan rasa syukur kita terhadap Tuhan, Nah, Itu dia cocoknya, Terjemahannya, Nah, Barangkali itu dulu untuk kali ini, Jangan lupa subscribe dan like videonya, Mudah-mudahan bermanfaat, Sampai jumpa,